Intro Selamat malam Mbak Ola Selamat malam Kita ada tanya-tanya sedikit ya Boleh Pak Dari hati ke hati D.R.A.H.K.H Apa itu? Dari hati ke hati Udah mulai ketularan abstrak sama Hansip tadi nih orang Jangan terlalu dekat Lihatnya agak jauh Siap baca ya Satu dua tiga baca Gak kelihatan Gak kelihatan Gini aja nanti rusak Kamu tadi nyium siapanya? Oh 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 Pas banget di sebelah sini Oh Ya telepon dulu Telepon siapa? Anda sudah mulai gak jelas Halo 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 Gak jelas Gak bakal nyambung dong Gak bakal nyambung Pantesan gak jawab-jawab halo halo dari tadi ya Aduh Ya ada kamera itu Laporan apa pak? Lah kehilangan motor yang 13 itu gimana pak kelanjutannya? Satu-satu dong saya ngurus ini dulu baru anda nanti abis ini Iya satu-satu jangan langsung 13 gitu dong Iya 13 itu banyak loh Iya Lah emang kehilangan 13 Iya Iya Ayo jangan bercanda Ini saya ngurus Ini saya ngurus ngolak dulu Bapak nanti Nanti aja pak nanti aja nanti dulu nanti dulu Nanti dulu nanti dulu Janji ya Ya sana Sabar ya pak Tidak Enggak apa ini Siti Jauh keluar Ya keluar kesini Ngapain muter-muter kita Ya awas dong Situ nya awas Ini Mau lewat situ aja pake-pake musik awas Setelah kan salah kan Baca-baca tarik Kirap silahkan lanjut belum dijawab ini yang mana sih kamu nanya aku kesel karena pergi ke tempat karaoke emang kenapa terkaraoke nyanyi-nyanyi Mungkinkan lagunya gimana tadi Mungkinkan terus kita selanjut kita akan selalu bersama lanjut udah ya itu aja eh Dika kayaknya komandan kita baper ya emang perlu space deh Iya deh ya itu bukannya di angkasa ya iya jangan coba memutarbalikkan Jangan coba memutarbalikkan cerita kalau bertanya jawab tinggal bertanya apakah anda suka atau tidak ketika anda mendapati suami anda ke tempat karaoke sesimpel itu aku boleh reka kepala kamu nggak aku sih nggak masalah cuma dia gampang gimana ya biasa aja sih ya saja 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 enggak tidak menemani pada saat suami enggak kalau suami saya bebas mau kemana aja saya nggak pernah ngelaran berarti tidak ada masalah dengan itu tuh kenapa bilang nggak suka tulisannya di sini yang bilang emang siapa ini tulisannya itu kan tulisannya berarti bohong ini ya nggak tahu deh kamu suka karaoke eh suka banget tuh kenapa nggak nemenin suami karaoke oh karaoke apa nih eh eh pak ini ibu yang badannya langsing banget itu pak yang artis terkenal kenapa penyanyi dangdut itu iya betul sih bukan penyanyi dangdut keroncong tuh boleh kenal kayak mirip ya apa memang dia memang nyanyi dia oke bisa nyanyi temen-temenan wabos agak kaku ya masuk-masuk nama nambahin aja komandan agak kaku dia beda bu dia beda banget kamu tahu kenapa aku terkesih mama dia kenapa bu bibirnya pink-pink gimana ya tadi kan dia bilang sebenernya komandan ada kaku iya kalau gue kaku kok begini tadi enggak tadi ayo dong ini saya mau nanya ini sebilan foto olah ramlan yang sukses turun 12 kg nah ini maksudnya komandan katanya sorry kakinya 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 bikin netizen takjub saya mau nanya siapa sih takjub ini apaan sih komandan satu pak ya saya komandan kalau atas perintah komandan laporan ini enggak dimasukin berkas saya bisa atur iya tetap profesional dimasukin dong terbosong lu apa yang mau di jangan mancing lu nongol yang baju hijau ntar dulu apa yang mau dilaporin komandan emang saya salah apa sama kamu kita ini enggak ingin mengintrogasi seperti dia ini bisa udah aja gak ya 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 kan ha tapi setelah turun berat badan menurut komandan olah ramlad lebih cantik atau oh dia turun ga turun tetap cantik Diturutan tetap cantik oh masak kalau gitu saya pamit dulu mau kemana kamu masih ada urusan lagi saya harus urus BWP ya bang mau kemana bentar kamu mau kemana mau 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 situ Terima kasih Terima kasih Siap Komandan Ya lanjut Pak Komandan itu yang tadi saya mau tanya Apa rahasia dietnya Silahkan langsung ditanya aja Soalnya sekarang isu diet ekstrim tuh sedang marak dibahas Bener Sahabat kita Tia Ristia kan turunnya drastis banget Tapi sebagian orang menganggap diet ekstrim tuh berbahaya Kalau aku sih Tapi ya masing-masing pribadi sih Ini jawabnya serius ya? Harus serius Kita disini dong Lapor pak Bapak baru kali ini membola serius sama yang lain biasanya main-main Ayo kita harus serius Lapor pak ini serius Kalau yang gak serius tuh kayak OVJ Iya kan mereka acara ini bercanda WKWKWK Iya pak Ya kalau saya pribadi kan masing-masing orang Metabolisme tubuhnya berbeda-beda Terus kemudian ada yang bilang kalau misalnya makan buah terlalu banyak Itu kan banyak gulanya Gulanya betul Jadi macem-macem ya bu? Jadi bisa bikin gemuk Ada yang juga Jadi masing-masing sebenarnya ngikutin metode diet yang seperti apa aja sih gitu loh Tergantung kecocokan dari tubuh kita pribadi gitu Jangan memaksakan apa yang Tapi kalau mami sendiri dietnya apa? Kalau aku sih pada saat itu pada saat diet ya kalau sekarang sih udah bebas makan apa aja Aku mengurangi tidak makan gula tidak makan karbohidrat yaitu misalnya nasi Kentang roti Menghindari juga tepung-tepungan gitu Jadi bener-bener makan bersih lah Buah-buah apa yang ajaib? Pak saya izin saya keluar dulu ya Ini lagi ngasih pertanyaan dibantu dong Saya bener-bener ini ada keperluan penting bener Ini belum dibantu buah apa yang gak jahit Ya silahkan selesaikan aja Ya ada yang gak jahit juga Dia malah kabur Tia Arista itu kan bilang Tia Arista bilang makan sayur itu menghambat proses diet Sementara dia turun 25 kg dalam 4 bulan Gak boleh olahraga dan cuma jalan 45 menit Ya itu dia Ucapan dia itu kan membuat pro dan kontra ya Kalau saya pribadi saya tetap makan sayur Nah kalau misalnya Tia cocok seperti itu ya sudah Itu kembali tadi bola bilang Sesuai metabolisme dulu masing-masing Iya Cara dietnya berbeda Tapi mungkin Mungkin apa yang dikatakan Tia ini kan Maksudnya dia mengedukasi ke orang banyak Seakan jadi banyak yang ngikutin dan banyak yang gak cocok Makanya menjadi pro dan kontra gitu Makanya ya memang harus bener-bener Kalau mau ngikutin pola diet itu Itu orang juga harus tahu banget tubuhnya Butuh aplikasi konsultasi ke dokter gizi Minimal gitu ya Iya itu yang paling penting Iya gitu Kalau kamu Eh gak ada dia Aku gak liat Aku gak liat komandan Aku gak liat Tanya Saya Oh lagi prakiran cuaca Oh lagi prakiran cuaca Oh man Oh and Oh and waking ― ― ― ― ― Cura! Cura! Ya itu... Sempratin, sempratin Kayak bocor Orang lagi marah Orang lagi marah Gue kayak balita lagi sumong Sampai jumpa